Rumah tangga Selin sampai detik ini, sampai saat ini ya, sampai kemarin baru ketemu nih, kita ada di sini. Memang semakin lama semakin jauh, memang jauh juga antara Selin sama Steven. Selin, apalagi sekarang Selin lagi viral nih, ya kan, lagi dengan banyak show atau banyak kerjaan. Makin jauh aja, tapi kalau soal komunikasi sama anak-anak, dia soal anak-anak sih. Kalo aku bilangnya, lagi sama-sama introspeksi diri kali ya. Sama-sama cari apa yang bikin mereka bahagia untuk balik ke dalam rumah. Itu aja. Saya berharap dia tetap baik-baik rumah tangganya. Pasti, pasti. Ini buat saya itu pembelajaran ya. Karena mereka masih baru, segala sesuatu kan ada prosesnya. So, Steven juga lebih bisa mengenal, oh ini good and bad, itu kan menikah kan ada masa buruk, masa baik. Bahasa basih. Keadaan rumah tangga Selin dan Steven William sebenarnya dibongkar Jennifer Jill. Kabar kistro, rumah tangga aktor Steven William dan Selin Evangelista masih menyeruak. Kali ini istri Ajun Perwira membongkar keadaan sebenarnya soal rumah tangga Steven William dan Selin Evangelista yang sebenarnya. Bahkan perempuan yang dikenal sebagai sahabat dekat Selin Evangelista itu tidak menampik soal kondisi rumah tangga Steven tersebut. Apalagi menurut Jennifer Jill, Selin kerap bercerita soal kehidupannya saat ini. Jennifer Jill mengungkap soal rumah tangga Selin dan Steven itu di channel YouTube Trans Studio Official baru-baru ini. Dia mengaku jika dirinya baru bertemu Selin dalam satu acara. Diakuinya masalah sedang dihadapi Steven dan Selin belum mencapai titik temu. Rumah tangga Selin sampai detik ini sampai kemarin baru ketemu memang semakin lama semakin jauh juga. Selin sama Steven dalam artian masih belum ketemu titik temu. Apalagi Selin sekarang lagi viral lagi banyak so banyak kerjaan ya mungkin makin jauh saja. Tapi soal komunikasi sama anak-anak tetap kata Jennifer Jill. Menurut Jennifer Jill dia menolak jika rumah tangga Selin dan Steven disebut retak. Menurutnya keduanya memang sedang sama-sama introspeksi diri. Kalau aku bilangnya lagi sama-sama introspeksi diri. Sama-sama cari apa yang bikin mereka bahagia untuk balik ke dalam rumah supaya ketemu lagi. Jennifer Jill menyebut jika Selin sendiri tipe orang yang tidak bisa sendirian. Kalau Steven mungkin karena Selin kan orangnya gak bisa sendirian. Harus rame-rame jadi ya Steven juga pengen ada long timenya lah. Jadi kayaknya kalau jalan sama Selin harus sama dayang-dayang banyak gitu kurang lebih begitu lah. Pada perayaan hari Valentine 2021 Selin evangelista kedatangan ibunya Vincentia Nurul tepat pada program acara kopi viral Trans TV Selasa 15 Februari. Di episode hari kasih sayang itu tanpa sepengetahuan Selin kru kopi viral mendatangkan Vincentia Nurul sosok yang teramat berharga bagi diri istri Steven Williams sendiri. Vincentia datang membawa sekotak makanan kesukaan putrinya ada telur, tempe dan yang lainnya. Selin pun terkejut saat melihat sang ibu hadir di situ tanpa basa-basi mereka langsung berpelukan dan memberikan ucapan Valentine. Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id selasa 16 Februari di kanal Youtube Trans TV Oficial. Berjudul kedatangan tamu spesial bikin Selin terharu tayangan Senin 15 Februari. Kondisi rumah tangga Selin dan Steven yang sedang tidak baik-baik saja juga mendapatkan pejangan dari Vincentia. Putrinya diberikan pesan dan peringatan usai Melanie Ricardo salah satu host acara mengulik problema tersebut. Tetap berpikir dengan baik tidak mengikuti nafsu tidak pemarah ego dan segala macam kata Vincentian Nurul. Yang tahu apa yang terbaik untuk hubungan mereka ya mereka sendiri saya orang tua atau keluarga atau yang lain-lainnya hanya mendoakan dan kasih saran. Saya berharap tetap baik-baik rumah tangganya buat saya itu pembelajaran karena mereka masih baru segala sesuatu kan ada proses. Papar Vincentian Nurul. Sikap Steven di mata Vincentian Nurul selaku ibu mertuanya pun akhirnya diungkap. Sebagai nenek dari anak-anak mereka Vincentian mengaku tahu dengan karakter dari sang menantu. Steven juga lebih bisa mengenal oh ini good and bad. Menikah kan ada masa buruk masa baik saya berharap tidak lebih dari itu. Isinya kabur dari rumah nyaris dua bulan. Steven William justru asik tamir pelu erat dan ciumis rasoso ini. My everything. Perharaan rumah tangga Celine Evangelista dan Steven William sampai saat ini belum juga usai. Apalagi artis cantik ini diketahui telah angkat kaki dari rumahnya nyaris dua bulan lamanya. Alih-alih mencari kebenaran sang istri Steven William justru asik pamer kedekatan dengan sosok ini. Seperti diketahui sebelumnya Celine Evangelista dan Steven William saat ini telah hidup berpisah atap. Tidak tanggung-tanggung nyaris dua bulan lamanya Celine Evangelista telah angkat kaki meninggalkan istananya. Mirisnya kepergian artis cantik ini justru seolah tidak digubris oleh Steven William. Hal itu terkam dalam acara kopi viral yang tayang Rabu 10 Februari 2021. Seperti dikutip melalui create.id. Mulanya Ustadz Rizal Muhammad juga turut hadir dalam acara itu ditanya soal usahanya menghubungi Steven William. Sayangnya pesan singkat yang dikirimkan Ustadz Rizal Muhammad tidak kunjung berbalas jua. Pas saya tanya sibuk gak dia jawab gak lagi di rumah aja. Saya bilang bisa gak ketemu ada yang mau dibicarakan tapi gak dijawab lagi. Celine pun bercelutuk dia saja tidak pernah ditanya kabar oleh sang suaminya tersebut. Kalau saya gak ditanya-tanya atau dihubungi Steven. Ustadz celutuk Celine Evangelista. Di sisi lain kepergian Celine Evangelista yang cukup lama itu memicu pertanyaan soal nasib keempat anak Celine. Dilansir greathot.id dari greatheats.id adik Celine Marisa Brigitta mengungkap kondisi anak Steven William dan Celine Evangelista. Marisa Brigitta menyebut jika anak Celine dan Steven tetap mendapat perhatian penuh yaitu tinggal berpindah-pindah kadang ikut sang ibu maupun sang ayah. Namun baru-baru ini melalui unggahan Instagram story Steven William tampak suami Celine Evangelista membagikan potet bersama orang yang penting baginya. Steven William pamer kebersamaan dengan sosok ini tanpa Celine Evangelista yang merupakan istri tercintanya. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Steven William pada Jumat 12 Februari kemarin. My Everything segalanya bagiku tulis Steven William yang dikutip greatheats pada minggu 13 Februari. Sebagai informasi, Steven William dan Celine Evangelista dikaruniai empat anak bernama Jemmy Maguri Glementi Sompi, Elia Zafira Sompi, Lucy Orchid William, dan Edred Kualoui Miguel. Dua anak pertama diketahui merupakan anak angkat Celine Evangelista saat menikah dengan Dily Sompi. Sedangkan dua anak lain adalah anak angkat dan anak Celine Evangelista dari pernikahannya bersama Steven William. Semoga hari diわかni pregnant. Sedangkan satu tarutan kegívelan semen아아 Virat料พ serta olehoohiser seni bimbang selantara. Serempôle愛ri monkey akan qur Жarawan! Terima kasih telah menonton!